Sungai sejati tidak mungkin sendiri. Ia harus berguna untuk rusa dan kurang-kurang. Bermanfaat untuk manusia dan kota-kota. Sungai sejati mengalir di hatimu dan hatiku. Ia merelakan jembatan melintas diatasnya supaya tebing-tebing tidak merasa kesempian. Seperti aku menyampamu di ujung malam. Sungai sejati berteman kemuliaan. Menyusuri hidup bersama matahari. Gihadang banjir bertahan dalam hujan dan kemarau yang mengeringkan. Sungai sejati mendapat seribu mimpi, seribu doa. Dan seribu tugas baru. Menunggu di sepanjang perjalanannya. Ya bagi saya sangat spesial. Karena saya merasa kata-kata itu mengalir seperti sungai dari ayah saya. Ini bukunya banyak sekali. Untuk keep up setengah mati. Untuk mengumpulkan buku-buku dan karya beliau ini. Dan terasa bagaimana cintanya mengalir seperti sungai. Bagi saya, anaknya, bagi kami, anak-anaknya maupun bagi seluruh dunia. Semua umat manusia. Saya akan membacakan satu puisi lagi. Selain sungai sejati. Yang saya rasa sangat relevan. Dengan berita yang kita dengarkan. Kita lihat. Pada hari-hari belakangan ini. Tentang apa yang terjadi di belahan dunia. Eropa Timur sana antara Rusia dan karyanya. Potret langit. Karya Eka Tudianta. Kadang-kadang langit terasa begitu tipis dan mudah terluka. Terluka sayap-sayap capung diam-diam menangis di pinggir laut. Jauh dari tempat-tempat gembira. Kali lain langit tak tertembus badai. Bintang-bintang jatuh dari tangannya. Peluru-peluru roket memberondongnya. Tapi ia tenang. Tak merasa. Ia cuma si langit teman si elang. Meluncurkan nasibnya. Di tahun lain. Langit betul-betul terlupa. Panusia menggali bumi. Harta karun mereka. Langit tinggal kosong. Tak berguna. Lalu awan dan utang. Melukis warna-warna. Bentuk-bentuk hewan. Dan mesin-mesin. Pedagang-pedagang memotretnya. Menjualnya. Langit dijual. Sepotong demi sepotong. Sampai suatu pagi manusia bangun. Melihat langitnya tinggal tipis. Dan terluka. Ini ditulis tahun 1988. Tapi senantiasa relevan. Manusia masih sering melukai satu sama lain. Melukai langit. Tempat kita. Berteduh setiap harinya. Semoga puisi bisa menyentuh hati. Membagikan cinta. Membantu kita untuk menjadi satu kemanusiaan di dunia. Terima kasih.